Manchester United kembali mendapat bencana, hasil buruk harus diterima di depan mata pendukungnya sendiri. Menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024, malam WIB, MU harus takluk dengan skor 0-3. Kekalahan ini juga merupakan kekalahan kedua MU di kandang pada musim ini, sebelumnya pada laga ketiga di permak Liverpool juga dengan skor 0-3. Hasil ini melanjutkan catatan buruk MU musim ini yang sudah kalah 3 kali dari 6 pertandingannya. Dengan 7 poin, MU kini terpuruk di posisi ke-12, bahkan hanya mampu mencetak 5 gol dan kebobolan 8 gol. Catatan itu telah menyamai star terburuk MU di Premier League pada musim 2013-2014 dan 2020-2021, sama-sama meraih 7 poin, juga dengan total 5 gol yang dicetak. Semenjak ditinggal Sir Alex Ferguson, setan merah seperti kehilangan daya magis di kandang sendiri. MU sudah 23 kali kalah di kandang dari 424 laga Liga Inggris, usai tak lagi di manajeri Ferguson. Jumlah itu sama dengan total kekalahan kandang Ferguson selama 1035 laga. Bahkan MU untuk pertama kalinya sejak November 2021, kalah beruntun di kandang tanpa dengan mencetak 1 gol pun. Saat itu MU dibantai 0-5 oleh Liverpool dan 0-2 oleh Manchester City. Total ada 8 kekalahan dari 20 pertandingan kandang terakhir di Liga, setelah sebelumnya tak terkalahkan dalam jumlah laga serupa. Bahkan MU baru cetak 1 gol di kandang musim ini, kalah dari jumlah gol yang dibawa pulang Liverpool dan Tottenham dari Old Trafford. Statistik-statistik ini kian mengerburuk awal musim 2024-2025 untuk MU. Kekalahan ini merupakan cerminan betapa buruknya performa Manchester United, dan salah satu performa terburuk setan merah di era Eric Ten Hag. Padahal pemain yang diinginkan sudah dibelikan, pemain yang tadi inginkan sudah dijual, pemain dari Ajax dikumpulkan. Namun performa Manchester United tidak meningkat, dengan hanya mampu mencetak 5 gol, dan parahnya sudah kebobolan 8 gol di Old Trafford. Terparah, dipermat 3-0 oleh Liverpool dan Tottenham Hotspur. The Red Devils kalah tajam ketimbang Liverpool dan Tottenham Hotspur. Kini Old Trafford seperti bukan rumah sendiri bagi Manchester United musim ini.